Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 30 November 2021 Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ridwan Selamat pagi, wajib salam Bang Kumis ya Sehat, Alhamdulillah Bung, mohon Bang Kumis nanya nih Di jalan empat desa tersebut ya Untuk potensi ekonominya sendiri apa sih Bung? Di jalan penghubung itu Sebenarnya untuk potensi ekonomi Apasih sebenarnya dituntut dan siapa-siapa Begitu banyak warga turun ke jalan gitu loh Pak Bisa untuk menjelaskan kepada publik Lebak khususnya dan Banten pada umumnya Ya, baik Bang Kumis terima kasih atas waktunya Pertama, di kemarin pada tanggal 29 November 2021 Itu adalah puncak bagaimana masyarakat Pemerintah selama puluhan tahun Jalan para isi Bumpai Ini tidak diperbaiki oleh desa rupa Satusnya ini jalan kebupaten ya Pak Yang melewati pemerintah di ketamatan Ini sebetulnya titik puncak Bagaimana masyarakat selama puluhan tahun Itu dijanjikan oleh pemerintah kebupaten dalam hal ini Dan tentu saja wakil rakyat yang mewakili Bahwa sampai 2021 ini Jalan dikumpai di parah ini Tidak diperbaikan Itu Maka kemudian Masyarakat mencoba untuk bagaimana caranya Bisa turun ke jalan Ini bagi saya sangat aspiratif ya masyarakat Saya kadang menyusupkan air mata kemarin Bahwa orang tua rupa itu harus memastikan diri turun ke jalan Sangat luar biasa Artinya Memang demokrasi di rumah selatan Sangat luar biasa bagus Mereka sinamai Cuma di tuntutan mereka Bagaimana jalan Yang merupakan kewenangan kebetulan utama Itu bisa dibangun Itu saja sebetulnya tuntutan masyarakat Cuma kan begini Bang Ini apalagi Bang Komis pernah dengar di status Walaupun masih belum terus media berita Ini menyangkut masalah jabatan Bupati pun nampaknya tersenggol-senggol gitu kan Apakah memang ada elit-elit politik yang bermain Dalam situasi jalan rusak Untuk dalam arti mendegredasi Kepemimpinan Bupati yang sekarang Bang Ya Pertama memang ada paling senggol ya Terkait status jalan tersebut Pertama Berkeluliran surat Bahwa itu sudah dialihkan ke provinsi Bahkan awalnya itu Karanya menjadi Salah satu kemenangan Kepes Mindo Tetapi kan pada akhirnya Jalan tersebut Itu oleh provinsi juga tidak dibangun Karena memang belum ada Belum masuk ke RMPDMD Bahkan hari ini Gunung Banten Lagi menyelesaikan Menentangkan jalan Provinsi Bang Artinya Kalau jalan seratus Jauh Paten Ini belum fix di itu provinsi Jadi bagi saya Bagi Rizwan Sebagai kegiatan sosial Belum ada Ketutusan dari Jember Tumur bahwa ini jalan Tetapi saya dialihkan ke provinsi Ini Murni Mati kewenangan Pemimpinan Bupati Dan bagi Rizwan Yang selalu dia bertunggung jawab Adalah Pertama Dewan Dapil Yang kedua adalah Bagaimana Dewan Bisa mengawal program Dari mulai Pusenbang Desa Samatan Sampai nanti Di DPRD Ini kita sebetulnya Harus koleksif Peligian Bagaimana Masyarakat Mengajukan jalan tersebut Melalui mekanisme Yang kedua adalah Dewan Sebagai keterwakilan Kakiat Juga mengawal Di Kabupaten Agar ini Bisa ditanggung bersama-sama Masyarakat Saya kira Secara penggarenan Juga akan Luar biasa Mengapresiasi Bapak di rumah Ketika memang Tuntutan-tuntutan mereka itu Dihalisasikan Dan Pagi tadi Sudah membaca Di IG-nya Bupati Di aja ya Banyak Katanya 2022 itu Akan dibangun Dengan Anggaran 2 miliar Nah Ini kan suatu Bentuk tuntutan Masyarakat Yang diresponsifkan Oleh Bupati Saya mengapresiasi Bupati Ketika Ada masyarakat Masyarakat Yang muncul Kepublik Menyampaikan Suatu tuntutan Jalan ingin dibangun Recompensif Langsung Langsung Walaupun Ada tenggelan di Jepang Tenggel-tenggel gitu Saya kira kan Memang itu Belum Yang terbaik Apakah sudah Sebelum Aksi Sudah melakukan Audiensi-audiensi Secara kelompok Atau secara Kelembagaan Ke pihak Pemerintah Sendiri Ya baik Sebetulnya Pemerintah Kemarin Itu kan Sudah Diaudiensikan Dengan beberapa Desa Samatan Kemudian Berkaryawan Yang ada di Lepas Cuma Karena memang Satusnya belum Gelapan Maka Mereka naik Kemarin juga kan Pihak Kuntur PNPS Keterwakilan Dari Beberapa Dewan Dapil Empat Juga datang Yang kemudian Samat Kepala Desa Di Panggaraan Juga datang Itu sebetulnya Bentuk Meksiko Yang diusulkan Oleh Kelompok Masyarakat Mekasih Jelas Bang Manajemen Yang merumuskan Bersama Kita sama-sama Kita tidak ada Satu senggolanku Masyarakat Dengan pihak Pemerintah Baik Desa Samatan Mumpun Dewan Ini murni Asidama Yang dilakukan Demi Kita sentuh Rakyat Bupati Lepas Bahwa Kita Bupati Itu akan Membangun Lepas Kusususnya Lepas Selatan Oke Terima kasih Dan mungkin Bisa komunikasi langsung Dengan salah satu Yang kemarin Ikut aksi Dan Alhamdulillah Tidak ada Keributan Aksi Damai Hanya tutorial Saya acungin Jempol Untuk warga Di sana Karena Susah Untuk mengandalkan Rebuan Masa Dengan cara Damai Seperti itu Terima kasih Salam WC Langkahan Dan mudah-mudahan Pagi ini juga Bang Gumi Bisa menghubungi Dari pihak pemerintah Khusususnya PUPR Kabupaten Lebak Assalamualaikum Sukses terus Salam Buat warga Cilangkahan Mohon Bang Gumi Nanya Di jalan Repat Desa Tersebut Untuk Potensi Ekonominya Sendiri Apa sih Berhubung Di jalan Penghubungan Sebenarnya Untuk potensi ekonomi Melihat Bisi-bisi Bupati Kabupaten Lebak Yang dimana Beliau Tersebut Membuat Membuat Bisi-bisi Untuk Apa ya Meningkarkan Tersebut Tersebut Sebenarnya Sebenarnya itu Jalan Dari Yang sekarang Ada Ada Uncur Ke situ Kalau Sampai saat ini Kemarin kan Semenjak kita Mulai Gagas Terus Sampai Kemarin Kita melakukan Aksi demokrasi Alhamdulillah Tidak ada Yang menumpangi Walaupun mungkin Ada beberapa Saja Mungkin Yang menumpangi Agar lah Itu mungkin Nah Gitu Tapi Kalau misalkan Dari kita Tidak ada sih Ini real Gitu kan Keinginan masyarakat Arti Unurani masyarakat Yang Apa sih Yang Yang berbicara Ingin Segera Membangun Infrastruktur Yang ada Di wilayah tersebut Karena memang Bisa dikatakan Tidak layak Infrastruktur Di situ Gitu kan Dengan Jumlah penduduk Sekian Nah terus gini Pajak yang Sekian Oke Bung Juli Persoalannya Sebuah aksi Adalah sebuah Tuntutan Seandainya Dan kasih tengah Waktu sampai kapan Pemerintah Lebak Untuk bisa Membangun Dan bagaimana Kalau seandainya Pemkap sendiri Setahun Dua tahun Tidak sampai bisa Untuk Merealisasikan Pembangunan Apa yang Diaksikan itu Bung Langkah Bung sendiri Apa nanti Yang akan Dilakukan Kalau Kalau misalkan Memang Pemkap Lebak Tidak Mampu Merealisasikan Membangun Infrastruktur Di wilayah tersebut Kita Dari Empat Desa Siap Mengawal Siap Berangkat Ke Pemkap Lebak Untuk Menekan Menyegah Untuk Menekan Agar Pemkap Lebak Siap Membangun Infrastruktur Di jalan tersebut Dan Cuma Hanya Dan Bukan Hanya Itu saja Kalau memang Sebenarnya Pemkap Lebak Ini Tidak Mampu Membangun Infrastruktur Di wilayah tersebut Sebenarnya Ngapain Gitu kan Mending Langsir aja Dari Hal-hal seperti itu Yang memang Nominalnya Tidak Seberapa Kalau memang Peruntukannya Khusus Gitu kan Di Pake Dana Alokasi Khusus Diprioritaskan Untuk Pembangunan Jalan tersebut Cukup Lagi Ini Baru Keluar Suara Aktifisnya Lengsarkan Gupati Tapi Perlu diingat Bahwa Tadi Bung Katakan Lebak Itu Luas Banget Dan Untuk Anggaran Sendiri Bung Tau Tidak Memukinkan Kan Tidak Harus Lengsar Karena Masih ada Dari-dari lain Juga Yang berhasil Jalannya Mulus Yang dilakukan Oleh Bupati Yang Sarang Makanya Nampaknya Enggara Relepan Kalau Satu Titik Harus Lengsar Itu Lengsar Lengsar Apa sih Enggak sih Karena Lepaknya Terlalu Luas Sedangkan Setelah Kasus Kita Kayak Kabupaten Tangerang Dengan Luas Wilayah Begitu Kecil APBD Masyarakatnya Lumayan 5 Masyarakatnya Masyarakatnya Bagus Itu Banyak Sedangkan APBD Cuma 2,25 Ya Gimana Mau Bangun Jalan Oke Nih Saya Potong Ini Pertanyaan Terakhir Bung Dari Salah Satu Pemikir Muda Aktivis Muda Yang Bang Lihat Sudah Tidak Ragu Lagi Untuk Pembangunan Lebak Memungkinkan Untuk Pengembangan Kabupaten Lebak Ini Dibagi 2 Menurut Bung Kalau Menurut Saya Memungkinkan Lihat Dari Story Sejarah Dimana Lebak Selatan Ini Awal Mulanya Mungkin Kabupaten Rangas Pitung Itu Berawal Dari Sejarah Dimana Pusat Pemerintah Ini Ada Selatan Ditambah Lagi Akses Jalan Yang Mungkin Terlalu Jauh Dari Selatan Ke Pusat Kabupaten Sehingga Ini Mengakibatkan Dampak Yang Sangat Luar Biasa Kepada Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Selatan Untuk Pembuatan Administrasi Kepedudukan Terpajakan Dan Yang Lainnya Dan Mudah-mudah Nantinya Kalau Selatan Ini Mekar Masyarakat Khususnya Yang Ada Di Selatan Bisa Merasakan Anikmatnya Feedback Dari Pemerintah Sendiri Ke Masyarakat Oke Dan Mudah-mudahan Apabila Totalisasi Menjadikan Satu Kabupaten Tersendiri Bung Juli Ini Bisa Menjadikan Satu Kadis Pembangunannya Nanti Biar Sukses Siap Siap Oke Boom Neo TV Channel Bangkumis Berbagi Referensi Informasi Faktual Dan Terpercaya Tersendiri